Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan, pertengahan dia usap. Perhatikan kalimat ini, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, Maka, perhatikan kalimatnya baik-baik. Mintakan solusinya kepada aku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gakkan selesai. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, Jika anda beriman kepada aku, yakin denganku, Maka punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaedah lain muncul. Karena mustahil saya akan titipkan persoalan, Kalau tidak anda mampu mengatasinya. Kaedah Quran surah kedua, ayat 286. Kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usahat. Perhatikan kaedahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba, Di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian, Di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, Sebesar apapun ujian itu, kata Allah, Memang karena anda yang sanggup. Kalau gak sanggup, gak akan diuji. Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, Kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, Ya Allah, wahai ini, kenapa saya? Kata Allah, wahai ini, memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, Baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, Dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.